Oke untuk selanjutnya kita akan menambahkan sebuah copywriting disini Jadi pertama kita gunakan text tool ya Misalnya explore new globe of holiday Atau mungkin explore new globe of beauty Nah kurang lebih seperti ini ya Jadi kita gunakan fontnya itu poppins ukurannya 32 bold Untuk warna fontnya biarin hitam dulu aja Nanti kita akan cari referensi design Dan ketika kita pilih layernya Ini kita letakkan di luar group dari background ya Tidak usah di dalam satu group Lalu kita tekan alt atau option pada keyboard Itu jarak atasnya sekitar mungkin 70 cukup ya Seperti ini Selanjutnya kita akan menggunakan ctrl D pada keyboard Untuk melakukan duplicate pada bagian text ini Disini kebanyakan orang mungkin nulisnya lorem ipsum ya Mungkin kita bisa tulis dengan lebih baik lagi Kita pilih dulu mungkin fontnya regular cukup Dengan ukuran 18 cm Lalu kita kasih jarak atasnya sekitar 10 cm Dapatkan pengalaman baru Agar hidup menjadi lebih Gimana ya Mungkin lebih berharga ya Nah seperti ini Ini tuh sebenarnya Kalau mau belajar copywriting Sudah ada kelasnya di BWA Namanya UX copywriting Untuk memilih pemilihan kalimat yang bagus Sehingga pengguna tuh Ketika menggunakan aplikasi kita Mereka lebih merasa Apa ya Ada efek emosional Yang membuat mereka nyaman menggunakan aplikasi Dan mudah mengerti Oh ini menu untuk login Ini menu untuk daftar Dan juga seterusnya Oke selanjutnya Untuk mendapatkan aksi dari pengguna Kita membutuhkan sebuah CTA atau call to action Dimana ketika pengguna tap atau klik ya Dia akan menuju halaman discover Dimana disini kita akan tunjukkan beberapa Paket travel unggulan kita Dan kita bisa menghasilkan uang Dari setiap pengguna membeli paket travel yang kita jual Jadi disini Bisa kita bikin rectangle Seperti ini Lalu untuk tingginya mungkin 55 aja Cukup kegedean ya Mungkin 45 Oke Lalu untuk lebarnya 200 Mungkin ada yang bertanya Mas gimana cara nentuinya Tinggi dan juga lebar dari sebuah button ini Ini sih selera saya ya Jadi setiap desainer tuh semakin banyak Semakin sering mereka desain Semakin sering mereka membangun Sense of art namanya Jadi mau buttonnya lebih lebar Seperti ini Itu udah jadi selera masing-masing Oke Poin pentingnya adalah ketika kita mendesain Nanti kita harus uji coba kepada pengguna Apakah desain tersebut mudah dipahami atau tidaknya Oke Nah disini jarak atasnya 30 Lalu untuk Disini kita kasih radius aja 50 Agar melengkung ya Kita mengikuti gaya-gaya desain Font poppins yang smooth Oke Dan selanjutnya kita membutuhkan label Kita bisa menggunakan text tool Kita taruh di atas aja Misalnya View Travel Atau mungkin Check Packets Atau mungkin lebih Santai lagi Go Travel Nah seperti itu ya Apapun itu Bisa diuji coba nantinya Menggunakan proses usability testing Pada UX design Jadi Disini saya coba explore now aja Dan ukuran fontnya Saya bikin kecil 16 Tapi dia lebih tebal lagi Semi bold Oke Ketika kita seleksi kedua layer Explore now dan juga rectangle Kita bisa rata tengah Dan juga rata tengah Untuk vertical Kalau ini kan rata tengah horizontal Kita ingin meletakkan labelnya di tengah Tengah-tengah dari Sorry Dari lebarnya button Tapi kalau yang sebelah kanan Ini lebih ke vertical Oke Kita sudah punya Satu button Kita group aja Lalu kita rename button CTA Nah kurang lebih seperti ini Sub indo by broth3rmax Terima kasih.